Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala adi sayyidina muhammad Dipancar luaskan dari kompleks lembaga pengembangan dakwah Al-Bahcah Sendang, sumber cerebon Radio Goin, inspirasi spirit hati Apa kabar sahabat radio ke dimanapun anda berada, kami doakan kabar anda semuanya di kesempatan pagi hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT, amin amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah sahabatku di kesempatan ahad pagi ini kita dapat bersuah kembali ya untuk menggali ilmu dinu islam dalam program Sambut Mentari seperti biasa sahabatku di ahad pagi kita akan kembali belajar bersama asalnya dari lembaga pengembangan dakwah Al-Bahcah Jirbon yaitu bersama Ustadz Aziz Fadli Al-Ma'rif Informasi untuk anda sahabatku bagi anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi namun dirasa kurang jelas anda bisa mendengarkan melalui audio streaming di www.radioku.com di www.radiokoonline.com atau di buyahia.org atau anda juga bisa menyaksikan langsung melalui live streaming di Facebook Radio Kuceruan dan Alhamdulillah sahabatku sudah hadir bersama kita Al-Ustadz Aziz langsung aja kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat berkata Kang Irfan juga ada di para sahabat Radio Kuceru mudah-mudahan Kang Irfan juga sehat juga para sahabat mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah panjang umur di kesempatan ahad pagi ini disambut menteri ini ada tema atau materi apa yang akan disampaikan kepada kami tema pagi hari ini masih sambungan dari tema sebelumnya pada pertemuan minggu lalu kalau minggu lalu kita berbicara tentang sebab-sebab yang menghantarkan seorang pada kemuliaan hal-hal yang menuju pada kemuliaan yang menghantarkan seorang pada kemuliaan maka saat ini kita akan membahas tentang prosesnya prosesnya, caranya baik, depan tulisan untuk menyampaikan materinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi fadzullah bani adama bil-ilmi wal-amal ana jami'i al-alam wa salatullah wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin sayyidina Arabi wal-ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'i al-ulumi wal-hikam amma ba'du yang senantiasa kami cintai kami muliakan guru kita semua al-mukarumbu ya Yahya beserta keluarga mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberikan segala kebaikan oleh Allah SWT dipermudah segala urusannya panjang umur dalam ketahatan serta-satuh oleh afiyah diberi keistikamahan agar senantiasa memimbing kita selalu agar semakin dekat tangan Allah SWT semakin kenal dengan Rasulnya semakin dicintai dan semakin diredoi oleh Allah SWT dan yang kami hormati para pendangar radio ku dimana saja Anda berada terkhusus buat Kang Irfan mudah-mudahan selalu istiqamah ya baik dalam beribadah berkhidmah berdakwah di jalan Allah SWT Alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk istiqamah mengaji belajar dan orang-orang soleh para ulama soleh bersama Al-Imam Al-Aiz Ibn Abdissalam mudah-mudahan pagi hari ini adalah pagi yang penuh dengan keberkahan kemuliaan dan mudah-mudahan bernilai pahala di sisi Allah SWT Amin Baikulal Mu'alif Rahimallahu Ta'ala Nafa'an Allah Bihiwa Bia'ulmi Wabia'ulmikum Fedorin Amin Ila'an Qala Fasun Fikai Fiatit Tafdil Fasal ini menjelaskan tentang prosesnya cara memuliakan ini masih ada kaitannya dalam pertemuan sebelumnya yang kita telah membahas tentang sebab-sebab kemuliaan pada pertemuan kemarin sudah dijelaskan bahwa kemuliaan itu ada sebab-sebabnya baik sebab itu kasbiyah yaitu dengan upaya usaha atau ghiru kasbiyah yang datangnya kemuliaan tersebut langsung dari Allah SWT ghiru kasbiyah tanpa dengan usaha upaya artinya orang tersebut dapat kemuliaan langsung dari Allah SWT seperti halnya kemuliaan akal ini diperoleh bagi setiap makhluk manusia setiap manusia atau kenabian ini hanya beberapa orang saja beberapa individu saja kenabian kerusulan ini kemuliaan datang dari Allah SWT secara langsung artinya Allah yang memilih termasuk ilham ilhamat ilhamat yaitu bisikan-bisikan dari Allah SWT yang Allah hadirkan dalam hati seorang hamba untuk mengerjakan kebaikan ilham itu semua adalah ghiru kasbiyah tanpa ada proses atau upaya atau yang sifatnya kasbiyah kasbiyah artinya kemuliaan tersebut sebabnya adalah melalui usaha seperti hanya ma'rifat billah mengetahui mengenal Allah SWT ta'ala itu harus dengan upaya dengan usaha ataupun ahwal yaitu keadaan spiritual seorang bisa ikhlas orang bisa meninggalkan kesombongan orang bisa bertawakal itu dengan proses maka saat ini kita mencoba untuk pertama kita mengetahui kemudian yang kedua menilai baru setelah itu kita memilihkan gitu mengetahui menilai dan memilih contoh sederhananya adalah ketika kita mengetahui kualitas handphone kita mengetahui bahwa mesin terbaik adalah dari Perancis kemudian dari Amerika kemudian dari Jepang baru setelah itu Cina kita mengetahui ini sebab-sebab kualitas HP baru setelah itu kita menilai oh ini mesin yang terbaik ini HP yang terbaik baru setelah itu kita memilih mana yang kita inginkan begitu juga disini kemuliaan ketika kita sudah mengetahui sebab-sebab kemuliaan maka sekarang kita menilai dong menilai orang-orang mulia itu seperti apa sih derajat mulia yang lebih tinggi itu seperti apa sih maka baru setelah itu kita memilih dan mengamalkan beliau mengatakan barangkali yang benar adalah ada kesalahan di kitab orang yang mengutamakan memuliakan makhluk dari sebab-sebab yang sudah disebutkan maka dia adalah orang yang sebaik-baik makhluk dan yang paling dicintai oleh al-khalik sang pencipta setiap sebab-sebab tersebut ada martabatnya ada tingkatannya sebagian dari yang satu lebih utama dari sebagian yang lainnya langsung kita ke contoh saja biar gak mumetnya martabat para ambiya itu berbeda-beda biarpun berdekatan karena sama-sama nabi ini disebutkan dalam ayat Al-Quran tentang keutamaan para ambiya bahwa ambiya juga ada tingkatannya begitu juga para rasul kata Allah para utusan-utusan itu para rasul kami muliakan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya kemudian ayat lain juga jadi ada tingkatannya Allah memuliakan nabi para ambiya juga kemuliaan yang Allah berikan berbeda di antara satu nabi dan nabi yang lainnya begitu juga dengan rasul para ambiya yang 124.000 mereka adalah orang-orang yang diberi kemuliaan nubuah oleh Allah ini masuk ke kemuliaan yang datangnya yang datangnya yang tidak dicari ini tingkatannya berbeda begitu juga rasul sepakat para ulama rasul itu lebih utama daripada nabi lebih mulia daripada nabi bedanya nabi dan rasul itu adalah kalau rasul itu mereka menyampaikan yang disampaikan oleh Allah wajib disampaikan ke yang lain kalau nabi tidak begitu juga rasul ada yang lebih mulia di antara para rasul itu namanya ulul azmi yang lima itu nabi Muhammad nabi Ibrahim nabi Isa nabi Musa nabi Nuh ini berbeda dari 25 rasul 313 kemudian 25 rasul yang wajib kita ketahui itu ada yang lebih mulia lagi mereka adalah yang disebutkan ulul azmi ada perbedaan ada pun kalau seandainya kita menemukan ada hadis yang menjelaskan bahwa menjelaskan tentang larangan membeda-bedakan nabi membanding-bandingkan nabi itu perlu ditakwili perlu ditakwili ada hadis jangan banding-bandingkan diantara para ambiya ada hadis juga seharusnya seorang hamba mengatakan saya lebih baik dari Yunus bin Mata ini perkataan nabi itu perlu ditakwili hadis-hadis tersebut bisa saja nabi ketika mengucapkan itu nabi belum tahu bahwa beliau adalah makhluk termulia nabi dan rasul yang paling mulia atau karena tawaduknya beliau atau karena ini para ulama yang menjelaskan atau karena kalau seandainya membanding-bandingkan nabi dikhawatirkan akan meremehkan yang lainnya itu ta'wilannya jadi ada martabatnya begitu juga wal'arifun wal'arifun al'arifbillah ini kita sering mendengar istilah al'arifbillah 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 itu seperti apa sih intinya al'arifbillah itu kalau kita terjemahkan secara letterlijk itu orang yang mengenal Allah orang yang mengenal Allah al'arifbillah tandanya ya dia selalu merasa berinteraksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa dipandang statusnya jadi orang al'arifbillah itu bukan saja mereka yang hanya di gunung beribadah enggak bisa jadi al'arifbillah itu mereka yang lagi di kantor-kantor para petani para pendagang bisa jadi mereka al'arifbillah karena apa karena semua yang mereka lakukan itu dikembalikan oleh Allah kembalikan kepada Allah artinya mereka selalu melihat Allah di setiap keadaan mereka baik biarpun secara kasat mata pekerjaan mereka adalah pekerjaan duniawi tapi digantungkan dengan Allah apa-apa Allah apa-apa Allah yang dilihat adalah Allah ini al'arifbillah makanya dikatakan mal'arifu man idha asyaro wajadal haq akrab ilaihi min isyarotih balila arif man la isyarotallahu lifana'ihi fi wujudhi wa wantiwa'ihi fi syuhudi artinya kan orang itu tambah keimanannya bisa saja karena melihat sesuatu ini ini istilah sebenarnya istilah para ahli tasawfi ada isyaroh ada ibaroh ada rumuz ini yang membawa seorang pada kemuliaan contohnya saja Sayyidina Umar Sayyidina Umar kisah beliau kisah beliau masuk itu kan karena apa karena mendangankan Al-Quran kan mendengarkan Al-Quran sehingga beliau tak ketuk imannya ini keimanan beliau ada sebabnya nih ada isyarotih ada sesuatu yang menunjukkan dia untuk beriman kan gitu ya mungkin kita juga melihat sesuatu yang menakjubkan ya tanda-tanda kebesaran Allah ini namanya isyaroh sehingga keimanan kita meningkat ya kan nah al-arif bila itu tidak dia memang sudah tenggelam dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa dengan isyaroh ibaroh atau rumuz tanpa harus melihat sesuatu yang menunjukkan kebesaran Allah pun dia sudah apa namanya sudah sambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga al-arif bila juga sama ada tingkatannya kemudian waszuhad zuhad ya orang-orang yang zuhud orang-orang yang ya melepaskan hatinya dari kecenderungan pengaruh dunia dunia tidak di hatinya kalau kalau biasa digambarkan oleh buya dunia tidak di hatinya tapi di tangannya dunia itu sudah ngepremeh ini orang-orang zuhud bukan berarti orang zuhud itu harus meninggalkan dunia sepenuhnya tidak orang zuhud juga sama ada tingkatannya ada tingkatannya orang zuhud kemudian wal'ubad para ahli ibadah orang ahli ibadah juga sama ada tingkatannya ada ahli ibadah yang dia Masya Allah tidak hanya mengerjakan amal-amalan wajib sunnah akan tapi juga dia menjaga hubungan baik dengan sama manusia akhlaknya berbeda-beda ada yang mungkin dia hanya sebatas mengerjakan kewajiban saja tanpa mengerjakan sunnah ini ada tingkatannya berbeda satu sama lainnya ahlul jubillat al-karimah wal'akhlat al-kawimah dan ahlul jubillat al-karimah itu orang-orang yang punya sifat-sifat dari lahir sifat-sifat baik mulia akhlak-akhlak yang baik akhlak-akhlak yang mulia dari lahir itu juga berbeda kemudian wa nubu'atu wa risalatu afdul asbab kenabian dan kerosulan itu paling mulianya sebab yang menghantarkan kemuliaan paling mulia ini derajat yang paling tinggi kenabian dan kerosulan walam yakun nubu'atu muktasabah walau rakofil khairi ala aqabah kata alimam al-lakoni dalam kitab jaruh tawhid nabi itu gak bisa dicari walau rakofil khairi ala aqabah walaupun kita itu sujud bertahun-tahun atau bermujahadah puasa bertahun-tahun tetap ini langsung pilihan dari Allah pilihan dari Allah kemuliaan ini walrusul afdul minal nubu'ah sepaket para ulama mengatakan bahwa rasul itu paling lebih mulia daripada para ambiya afdul minal nabiyyin walrusul afdul minal nabiyyin wal nabiyyun afdul minal arifin dan para ambiya lebih mulia dari al-arifbillah para ambiya lebih mulia daripada al-arifbillah wal-arifuna afdul minal amilin dan orang-orang yang arifbillah lebih mulia daripada al-amilin al-amilin yaitu orang-orang yang yang mengerjakan kewajiban saja ibadah saja tapi belum sampai ke derajat al-arifbillah derajat yang dimana dia itu selalu ingat Allah berbeda wal-amiluna begitu juga orang-orang yang beramal baik ahli ibadah metafawitunya berbeda satu sama lain sesuai dengan ala qadril amali wal ahwali sesuai dengan kadar amal kuantitas dan kualitas amalnya orang yang ahli abad abadnya seorang hamba yang hanya melakukan kewajiban saja berbeda lebih mulia dong orang yang melakukan kewajiban dan juga orang-orang yang melakukan kesunahan begitu juga orang yang beramal banyak dengan keikhlasan penuh lebih mulia daripada orang yang beramal sedikit dengan keikhlasan yang seadanya saja begitu juga orang yang amalnya sedikit tapi dengan keikhlasan penuh lebih mulia daripada orang yang beramal banyak tapi belum dengan keikhlasan ada perbedaannya apa sih tujuannya kita mengetahui keutamaan-keutamaan ini Ya itu tadi Ketika kita sudah bisa menilai Oh ini lebih mulia Sehingga kita itu yang memilih Memilih Oh kita harus bisa Untuk sampai ke derajat ini Itu loh maksudnya sih Begitu juga Martabat Ilham Seperti yang telah kami jelaskan Ilham itu apa Ilham itu sebenarnya dalam Al-Quran Cuma disebutkan dalam satu ayat Dalam satu surat Dalam surat Asyams Para alitafsir menjelaskan bahwa Ilham disini yaitu Bisikan-bisikan dari Allah Agar Orang tersebut bisa Membedakan Atau dorangan untuk mengerjakan kebaikan Dan menjauhi keburukan Maksiat Itu ilham Atau bisa dimana Ilham itu adalah Allah tanamkannya Sejak lahir itu Suatu Sifat Yang mana dia Cenderung Melakukan kebaikan Ilham Sedangkan karamat itu adalah Kemuliaan Yang Allah berikan kepada hamba-hambanya Yang soleh Kelebihan Yang Allah berikan kepada hamba-hambanya Yang soleh Ini Aromat itu termasuk Di Al-Khorik Al-Amr Al-Khorik Il-Adah Itu suatu yang Menyalahi kebiasaan Ada karamat Ada istidroj Istidroj itu Kelebihan-kelebihan Yang Allah berikan Kepada Hamba-hambanya Yang toleh Hamba-hambanya Hamba-hambanya Yang Toleh Toleh itu artinya Orang yang Melakukan Keburukan Orang-orang gak baik Wad-darujat Al-Ukhrawat Dan Derajat Suatu makum Kedudukan Akhirat Itu ada Perbedaan Ada Ada tingkatannya Itu mungkin Pada sebuah pertama Yang bisa kami jelaskan Dan insya Allah Akan lebih dijelaskan lagi Oleh Al-Imam Al-Aiz Ibn Abdul Salam Kaitannya dengan Apa namanya Dengan Setelah kita Mengetahui Perbedaan-perbedaan ini Maka Nanti ada Cara Untuk Untuk Memperoleh Kemuliaan-kemuliaan tersebut Insya Allah Ya baik Terima kasih Pembahasan materinya Di sesi pertama kali ini Dan Sahabat itu kita akan Jendat terlebih dahulu Kita akan Kembali melanjutkan Pembelajaran kita Setelah jendat Pastikan Anda tetap di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Meneruaskan Dari Kompleks Lembaga Pengamangan Da'wah Al-Bajah Sendang Sumber Cirebon Baik Terima kasih Untuk 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 Yang Masih Bersama Kami Kita Masih Dalam Program Sambut Mentari Dan Di Sisi Kini Kita Langsung Melanjutkan Pembelajaran kita Bersama Al-Ustaz Untuk Melanjutkan Materinya Baik Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Kita Lanjutkan Kembali Pada Sekret pertama Kita Sudah Mengetahui Bahwa Ada Perbedaannya Di antara Sebab-sebab Tersebut Ada Perbandingan Tingkatan Maka Belum Menjelaskan Setelahnya Mahmat Tarfawat Tala'ibadu Fi Hadir Asbab Sifat Biarpun Seorang Ahmbaya Berbeda-beda Sebabnya Sebab Kemuliaannya Atau Sifat-sifat Ya Maka Dilihat Ada Tafsilnya Ada Perincannya Jika Menyatu Sifat-sifatnya Biarpun Sebab-sebabnya Berbeda Maka Yang disifati Biaktari Dengan Yang Lebih Banyak Lebih Mulia Dari Yang Disifati Dengan Yang Sedikit Langsung Mencontohkan Orang yang Sangat Takut Pada Allah Orang yang Sudah Sepenuhnya Bertawakal Kepada Allah Orang Yang Sudah Puncak Mahabahnya Cintanya Kepada Allah Tentu Lebih Mulia Dari Orang Yang Takutnya Biasa-biasa Saja Dengan Allah Orang Yang Tawakalnya Sederhana Saja Dengan Allah Orang Yang Cintanya Sebegitu-begitu Saja Dengan Allah Maka Berbeda Takut Pada Allah Juga Berbeda Orang Yang Mungkin Takutnya Ya Kadang-kadang Saja Baru Takut Kalau Sudah Dengar Ayat-ayat Tentang Ancaman Tapi Setelah Itu Lupa Ada Orang Yang Takutnya Luar Biasa Dia Selalu Terbawa-bawa Dengan Siksa Allah Selalu Terbawa-bawa Dengan Neraka Takut Bawaannya Takut Sehingga Menghantarkan Dia Untuk Selalu Ingat Allah Tapi Ada Juga Orang Yang Takut Pada Allah Itu Karena Takut Nanti Di Akhirat Tidak Dapat Melihat Allah Ada Juga Orang Yang Mungkin Takutnya Dia Karena Takut Tidak Mendapatkan Keridan Allah Subhanallah Macam-macam Berbeda-beda Begitu Juga Dengan Mahabbah Kepada Allah Juga Berbeda Sama Atau Tawakal Tawakal Juga Berbeda Ada Orang Masya Allah Tawakal Juga Setengah Setengah Semuanya Sudah Pasrah Pada Allah Subhanallah Tanda Pasrahan Pada Allah Adalah Ketika Kita Dapat Musibah Pun Kita Tidak Akan Gelendeng Gelendeng Itu Ya Kayak Sekarang Tidak Terima Pasah Sudah Semuanya Datang Dari Allah Semuanya Allah Yang Ngatur Semuanya Ada Maslahatnya Biarpun Itu Musibah Ini Sudah Tawakal Sepenuhnya Pada Allah Subhanahu Wata'ala Ada yang Tawakalnya Setengah Setengah Tawakalnya Setengah Setengah Seperti apa Ya Kadang Tawakal Sudah Pasrah Tapi Giliran Nanti Rizkinya Dicabut oleh Allah Berbeda Ini Ya Maka Biarpun Sebab Kemuliaannya Sama Tapi Sifat-sifatnya Berbeda Ya Dilihat Yang pertama Adalah Jika Sifatnya Itu Menyatu Tadi Ya Maka Berbeda Ya Dilihat Ketamanya Itu Kata beliau Satu sama lain Berbeda Kalau pertama Tadi Sifat-sifatnya Sama Khauf Takut Tawakal Mahabah Mahabah Nah Ini Kalau Seandainya Sifatnya Itu Berbeda Kata Tafdil Bi Asrafiha Kodron Wa Ajaliha Fa Idatan Jika Sifat-sifatnya Berbeda Kalau tadi kan Sifatnya Sama Sifatnya Sama Takut Tawakal Mahabah Cintaan Sifatnya Sama Maka Perbandingannya Di sifat Sifat tersebut Takut Derajat Takutnya Itu Berbeda Derajat Cintanya Berbeda Derajat Tawakalnya Berbeda Walaupun Sifatnya Sama Nah Ini sifatnya Yang kedua Sifatnya Berbeda Antara Takut Dan Cinta Antara Cinta Dan Tawakul Ini Berbeda Sifatnya Maka Dilihat Maka Kemuliaannya Adalah Tergantung Kadar Dan Faidahnya Efeknya Yang akan Dihasilkan Contohnya Falhaibu Afdul Minal Muhib Haib Itu Ya Kita maknai Takut Tapi takutnya Itu karena Penghormatan Keagungan Ya Mengagungkan Allah Ya Haib Orang-orang yang Mengagungkan Allah Afdul Minal Muhib Itu Lebih utama Dari Orang yang Mencintai Seperti pada Pertemuan Yang lalu Sudah Lalu Pada Pertemuan Empat minggu Orang lebih Empat minggu Yang lalu Kita sudah Menjelaskan Martabat Bahwa Mahabah Itu lebih Afdul Daripada Mahabah Karena Mahabah Itu timbul Karena apa Rasa Hormat Rasa Mengagungkan Allah Itu kan Timbul Karena Kita melihat Kemuliaan Keagungan Keagungan Allah Berbeda Dengan Mahabah Mahabah Itu timbul Karena Kita melihat Kesempurnaan Allah Atau Kita mendapatkan Suatu Kemuliaan Dari Allah Itu Mahabah Jadi ada Timbal baliknya Ada Kenikmatan Yang dirasakan Oleh kita Berbeda Dengan Mahabah Itu Murni Kita Mengagungkan Allah Murni Tanpa Mengharapkan Suatu Apapun Tanpa Diberi Suatu Apapun Makanya Lebih Agung Kemudian Orang Yang Mencintai Allah Itu Lebih Afdol Kedudukannya Lebih tinggi Dari orang Yang bertawakal Kepada Allah Lebih Mulia Lebih tinggi Kedudukannya Daripada Orang Yang takut Orang Yang takut Soalnya Nanti Orang Yang takut Pada Allah Takut Karena Akan Siksa Akan Neraka Ya Kalau Gak Diciptakan Neraka Gimana Nanti Kan Gitu Berbeda Dengan Tadi Mahabah Biarpun Gak Diciptakan Surga Neraka Yang Namanya Dia Ngefend Ngefend B Dengan Orang Yang Ngefend Kita Ngefend Saja Kita Melihat Masya Allah Orang Luar Biasa Sama Ketika Kita Melihat Allah Allah Luar Biasa Yang Maha Sempurna Maha Agung Biarpun Gak Diciptakan Neraka Surga Karena Kita Mengagungan Allah Tetap Berbeda Orang Yang Kho'if Tadi Orang Yang Takut Tadi Orang Takut Kan Bisa Saja Karena Dia Takut Masuk Neraka Ya Kalau Gak Diciptakan Neraka Gimana Apakah Dia Masih Beribadah Kan Gitu Begitu Orang Yang Sholat Lebih Utama Daripada Orang Yang Wudhu Orang Yang Berwudhu Orang Yang Berwudhu Orang Sholat Tentu Dapat Kemuliaan Banyak Dalam Sholat Itu Ada Zikir Ada Sholawat Yang Kita Baca Dan Sholat Termasuk Ibadah Yang Agung Wal Ghazi Afdul Min Al Haji Orang Yang Keluar Di Medan Peperangan Sama Sama Keluar Orang Haji Juga Keluar Orang Perang Juga Keluar Sama Sama Keluar Tapi Beda Kedudukannya Al Ghazi Orang Yang Keluar Di Medan Perang Kan Dia Taruh Hanya Nyawa Tidak Tentu Lebih Agung Orang Jihad Jalan Allah Lebih Agung Orang Orang Yang Melakukan Kewajiban Hal Yang Wajib Fardu Lebih Utama Orang Yang Melakukan Kesunahan Begitu Juga Dengan Semua Ibadah Amal Yang Mendekatkan Diri Pada Allah Ada Perbedaannya Jadi Intinya Biarpun Sebab-sebabnya Beda Sebab-sebab Kemuliaannya Itu Dilihat Apakah Sifatnya Itu Sama Atau Berbeda Sifatnya Sama Yaitu Kof Saja Misalkan Takut Saja Mahabah Saja Cinta Saja Nah Ini Perbedaannya Di Sifat Tersebut Tingkatannya Berbeda-beda Kalau Perbanding Kita Bandingkan Sifat Satu Dan Sifat Yang Lainnya Sifat Takut Dengan Sifat Cinta Atau Dengan Tawakal Ini Masing-masing Punya Perbedaan Masing-masing Punya Kedudukan Yang Lebih Tinggi Dan Lebih Rendah Itu Kemudian Faedah Ini Ada Faedah Dari Beliau Al-Ma'rifatu Hasatun Ala Jami'i Ta'at Ma'rifat Itu Ma'rifat Pada Allah Hasatun Faktor Yang Kuat Pendorong Yang Kuat Ala Jami'i Ta'at Untuk Semua Ketaatan Wal-awsoful Jibiliyah Dan Sifat-sifat Jibiliyah Sejak lahir Sifat-sifat Baik Sifat-sifat Baik Sejak lahir Seperti Malu Berani Hathatun Ala Ba'du Ta'at Itu Hanya Motivasi Mendorong Di Sebagian Ketaatan Saja Contohnya Kaya Rasa Malu Rasa Malu Itu Kan Mendorong Seorang Agar Menjauhi Kemaksiatan Saja Malu Menakur Kemaksiatan Perbuatan-perbuatan Kotor Nah Fa'idha Juta Ma'asa Hassani Ala Filin Akan Wadam Jika nih Kedua faktor ini Terkumpul Dalam suatu Pekerjaan Itu akan Lebih kuat Dan Akan Lebih Kontinu Konsisten Contoh Orang itu Bisa Beristikomah Berderma Bersedekah Di samping Dia kenal Dengan Allah Dia juga Ternyata Dari lahir Itu Punya Sifat Dermawan Tentu Orang-orang Seperti itu Dia akan Selalu Istiqomah Bersedekah Ya kan Berbeda Jika Salah-satunya Tidak ada Mungkin Dia sejak lahir Ya mohon maaf Misalkan Keturunan Orang pelit Ini perlu Mujahada Memang Keturunan Orang pelit Tapi Masya Allah Dia adalah orang yang kenal dengan Allah Tapi terkadang Dia itu harus melawan dulu Melawan dulu Kebiasaan Sifat Pelitnya itu Perlu Mujahada Sehingga mungkin Agak Susah Berbeda dengan Yang jika terkumpul Kedua-duanya Kemudian Fabadlul Arif Beliau ngasih contoh Fabadlul Arif As-Sakhi Wa Ghiratul Arif Al-Ghyur Wa Ra'fatul Arif Ar-Ra'uf Akadu Atam Min Badli Ghirihi Wa Ghiratihi Wa Ra'fati Maka Sedekah Orang yang Arif Bila Dermawan Atau Loyal Orang yang Arif Atau kasih sayang Kelembutan Orang yang Arif Billah Itu lebih Akad Lebih kuat Wa Atam Lebih sempurna Dari yang Dia bukan dari Orang yang Kenal dengan Allah Al-Arif Billah Kasih sayangnya Kelembutannya Kecemburuannya Berbeda Kenapa Karena Tabiatnya Tabiatnya Sejak lahir itu Dan Karena Ma'rifatnya Karena Kedekatan dia Dengan Allah Itulah yang mendorong Dia Dan mengajak dia Untuk berbuat Suatu tersebut Sehingga Lebih kuat Lebih sempurna Begitu juga Orang Yang punya Sifat Pemalu Sudah Pemalu Dia adalah Orang yang Kenal dengan Allah Maka Dia tentu Akan selalu Menjauhi Dari hal-hal Yang buruk Hal-hal Yang kotor Maksiat Karena Ma'rifatnya Rasa malunya Itulah yang mendorong Dia Untuk meninggalkan Hal-hal Yang kotor Keburukan Dan yang mencegahnya Untuk itu Wali dhalik Kola Alayhi Salatu Wassalam An-nasu Ma'adin Manusia itu Ibarat Tambang Kama'adini Zaha Balfidu Maksudnya Kualitasnya itu Berbeda-beda Kualitasnya Berbeda Beda Khiyaruhum Fil jahiliyati Khiyaruhum Fil islami Orang-orang Mulia Di zaman Zahiliya Maka dia Orang-orang Mulia juga Saat masuk Islam Ya Karena nasabnya Bani Hashim Orang-orang Mulia Ya Di saat Jahiliyah Maka di saat Masuk Islam Dia orang-orang Termulia Sama Kembali ke nasabnya itu Izafakuhu Ya Jika mereka Mahami Agama Ya Jika mereka Ada yang Menafsirkan Izafakuhu Maksudnya adalah Jika dia Ya Islam Sama saja Walaupun Dia dari Bani Hashim Tapi kafir Ya sama Gak dapat kemuliaan Artinya Dua syarat ini Dari nasabnya Juga Dari agamanya Karena tabiat mereka Pemahaman mereka Keimanan mereka Yang mendorong mereka Ya Al-akhlaq Saniya Terhadap Akhlak-akhlak yang terpuji Nah itu Jadi intinya adalah Setelah kita Mengetahui Sebab-sebab Kemuliaan Baik kasbi Ataupun Gheru kasbi Ya Kemuliaan-kemuliaan Yang Allah titipkan Kepada kita Allah titipkan Kita akal Allah titipkan Kita akhlak-akhlak Lahir Sejak lahir Yang baik Allah titipkan Kita juga Kemuliaan-kemuliaan Yang lainnya Terkadang kita Dapat bisikan Ya Dari Allah SWT Untuk melakukan Sesuatu ini Juga termasuk Sebab-sebab Kemuliaan Setelah kita Mengetahui itu semua Maka kita Harus bisa menilai Artinya Kita jangan Hanya Puas Dengan satu Kemuliaan Tentu kita harus ada Perbaikan Tentu harus ada Kenaikan dong Kita harus bisa Memilih nih Mana yang sekiranya Yang harus kita Jalani Ya Yang harus kita Jalani Sehingga kita Selalu Berkembang Selalu Meningkat Kemuliaan kita Di sisi Allah SWT Yang beliau Hadirkan Al-Imam A.Z Nabi Salam Beliau Menghadirkan Bagaimana kita Menilai Kemuliaan orang Itu Tujuannya adalah Untuk mempelajari Sehingga kita Tergambar Mana yang harus kita Jejaki Mana yang harus kita Jalani Itulah Kemuliaan yang harus kita Usahakan Sehingga kita menjadi Seorang hamba Yang selalu Meniti kemuliaan Di hadapan Allah SWT Mudah-mudahan Yang sedikit ini Bermanfaat Untuk kita semua Khususnya untuk Kami pribadi Dan mudah-mudahan Kita dijadikan oleh Allah Menjadi hamba-hambanya Yang Istiqomah Beribadah Istiqomah Dalam melakukan kebaikan Mudah-mudahan Dikarenakan keikhlasan Dalam hati kita Mudah-mudahan Kita selalu tersambung Dengan orang-orang yang mulia Mudah-mudahan Allah mudahkan Kita untuk Menjadi hamba-hambanya Yang diridui Yang dicintai Mudah-mudahan kita Selalu Diberikan kemudahan Allah SWT Untuk Menjadi hamba-hambanya Yang selalu Menuntut Ilmu Karena ilmu adalah Harga mati Untuk Menuju pada Kemuliaan Dan mudah-mudahan Kita Menjadi Hamba-hamba Yang Diberikan Oleh Allah SWT Kebahagiaan dunia Dan di akhirat Dipermudah segala ursannya Dunia dan akhirat Fatiha Al-Fatiha 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 Baik Korang lebih Maaf Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Baik Saya terima kasih atas Ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah Memberikan kemampuan Kepada kami semua Untuk bisa memahaminya Dengan baik dan benar Serta dapat Mengamalkannya Terima kasih juga untuk sahabatku atas kebersamaannya Terima kasih juga buat rekan-rekan Radio KU Network yang sudah merilai acara ini Ada Radio KU 104,8 FM Kuningan Radio KU 92,4 FM Banjarengka Radio KU 104,7 FM Batam Radio KU 1089 AM Bogor Radio KU 88,0 FM Kuburai Pontianak Radio KU 89,6 FM Berbalingga Radio KU 87,6 FM Barokal Tim Radio KU 106,3 KCG Martapura Dan Radio KU 93,6 AC Besar Terima kasih juga sahabatku atas kebersamaannya Kami mohon maaf atas segala kekurangannya Kami juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri kebersamaan kita dengan doa Kepala Rasul Majlis Subhanahu wa muhabiham tika Asyadu ala ilahi la'anta astaghfiruka wa tuwilek Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!